Intro Bapak bisa bantuin salam gak Pak Sandro? Enggak, bantunya gimana Mbak? Biar ini orang, biar dikasih perlejaran, apa ini penipuan atau jenis gitu. Soalnya tadi keluarga saya itu dibantah-bantah Maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, terhifat. Maksudnya barang-barang saya itu harus dikeluarin satu di hitung padahal kembali sama best way di dalam hak isinya. Terus dikeluarin sama barang-barang saya di hitung, katanya bayarin pun ke keluarga saya tadi. Lihat terus saya itu gimana, ngasih pelajarannya Mbak? Maksudnya bantunya saya itu biar baca mana ini tercengok dari biaya kita itu di... apa, gimana bantunya setelah apa saya juga kurang tahu sih Pak. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan sama-sampaian, bahwa pengiriman barang dari luar negeri itu peraturannya baik baru ataupun bekas selama harganya melebih 3 USD itu kena pajak. Jadi Samen bisa memahami enggak peraturan itu? Itu peraturan emang sudah lama ada ya Pak? Ada, itu peraturan biaya cukai dan masih berlaku sampai sekarang. Dari dulu, maaf ya Pak, bukan saya potong. Udah dari dulu, bahkan tahun kemarin, saya juga kirim barang seperti itu. Bahkan di dalamnya itu ada emas Mbak, ada emas, antin, hape, bahkan itu ada... tapi, tapi hape, hape samsung sih, enggak mahal-mahal. Tapi, rantai ada rentennya situ... Kenapa, 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 kenapa... kita cuma membawa paket-ket, alamat, alamat yang semua dijarus itu, sama nama yang kita jari itu aja. Terus barangnya diambil. Nah, tinggi romen kali ini Udah sampai sekian kali ini Sekarang udah Di dalamnya hanya biskuit Sandal Tas itu yang harga Dari dolar Terus baju Itu aja gak ada apa-apa Ada barang-barang yang berhidup Ada halte Cuma biskuit sama baju Sama sandal ruang Kalau jawabannya Saya dulu ngirim barang Harganya 50 juta juga Ya, nyampe Indonesia Tapi Gini loh mbak Peraturan itu sejak dulu ada Dan sekarang diterapkan Kalau dulu lewat Itu paketannya kong kali kong Ada main Gitu loh Sama baju kayaknya Sehingga barang itu dibiarkan lolos Karena ada setoran Nah, sekarang kan diperketat Sekarang diperketat Jadi Sebenarnya Itu Dulu bisa masuk Karena ada kelonggaran Karena pihak swastanya Ada koneksi Sama orang di dalam Oknumnya Nah, sekarang kan sudah Sudah sama sekali Oknumnya diberantas Atau bagaimana Nah, sehingga Pihak paketan pun Nggak bisa Ngelakukan kong kali kongnya Artinya Semuanya Dibebankan Sama-samaan Begitu ceritanya mbak E Makanya Saya juga Makanya saya juga Menghimbau kepada Teman-teman semuanya Kalau sekarang Mau kirim barang Sebaiknya Sudah siap-siap Kehilangan barang tersebut Nah, makanya mbak Perkembangan Perkembangan Segala sesuatu Yang ada Di Indonesia Semuanya Kita Harus peduli Jangan Nggak sama Jangan semuanya Disamakan Kayak dulu Jatuhnya kayak Sampai nanti Menyesal Saya juga Nggak bisa Berbuat apa Saya juga Nggak bisa Berbuat apa-apa Dengan urusan itu Mbak Tapi Dengan adanya Sampai bercerita Kemarin itu Sudah ada Tiga anak juga Ngamuk ke saya Cuman Potongannya Posisinya Jawa Timur itu Cuman 78 ribu Ada yang Cuman 80 ribu Nah, Sampai ini Kan NTT Otomatis Luar Jawa Angkanya Juga Lebih Mengerikan Begitu Mbak E Jadi Iya Mbak E Kaget Saya Saya Kaget Saya Saya Dari dulu Biasa Biasa Biar Cosmo Ini Nggak pernah Ada Apa Ada Iya Iya Mbak E Iya Mbak E Saya Kasih Tahu Mbak E Sekali lagi Saya Kasih Tahu Mbak E Untuk Hari-hari Ini Belcukai Itu Menertibkan Gitu Loh Mbak E Cuman Kemarin Juga Kemarin Juga Ada Yang Bilang Ada Yang Ngomong Ke Saya Barangnya Nyampe Kok Sebulan Utuh Nah Ini Dimana Letak Kesalahannya Itu Yang Kami Nggak Tahu Bisa Dipahami Nggak Ya Jadi Nah Jadi Sekali lagi Saya Sampaikan Kesampean Dimana Wah Sekali lagi Sekarang Itu Mereka Sudah Mulai Nggak Tahu Ya Ini Saya Nggak Ngerti Entah Apa Karena Pemilu Atau Karena Apapun Sehingga Semua Departemen Departemen Semuanya Itu Melakukan Pengetatan Atau Justru Menarik-narik Biaya Tapi Tapi Kalau Secara Peraturan Tadi Peraturan Yang Zaman Dulu Peraturan Itu Tetap Ada Dari Dulu Sampai Sekarang Jadi Setiap Barang Yang Masuk Ada Beberapa Ada Beberapa Ketentuan Aturan Yang Berlaku 1 2 3 4 5 Salah Satunya Yang Saya Ambil Lebih Lebih Mudah Untuk Dipahaminya Adalah Walaupun Barang Bekas Ataupun Barang Sudah Kepakai Walaupun Milik Pribadi Atau Kita Beli Sendiri Atau Apa Selama Itu Masuk Dari Luar Negeri Masuk Ke Indonesia Maka Wajib Ada Pajak Nah Pajaknya Dihitung Kan Kayak Gitu Mbak Iya Gak 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 Besok Besok Dikirim Uang Aja Mbak Biar Gak Nyesek Belanjanya Dikit Dikit Aja Terima kasih Banyak Sehat Selalu Ya Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Buat Teman-teman Semuanya Ya Dulu Kiriman Gak ada Masalah Iya Saya juga Sama Mbak Kalau Samen Bilang Dulu Gak ada Masalah Saya juga Ngirim Mbak Satu rumah Itu Saya Kirim Iya Kan Bahkan Bahkan Mbak Mesin Seharga 50 juta Saya Kirim Semuanya Aman Tapi Itu Tidak Untuk Hari-hari Ini Makanya Ketika Itu Tidak Untuk Hari-hari Ini Ya Samen Lebih Hati-hati Dan Lebih Waspada Aja Dan Kalau Ataupun Memang Nanti Nasib-nasiban Dan Bejo-bejan Kalau Memang Kena Ya Sudah Relakan Saja Makanya Sekarang Mulai Belajarlah Menyimpan Uang Tidak Perlu Belanja-belanja Yang Terlalu Berlebihan Daripada Nanti Ditarik Pajak Sama Negara Makanya Belinya Yang Pas-pas Saja Itu Jadi Kita Ambil Nilai Positifnya Kita Ambil Sisi Positifnya Jadi Mengurangi Atau Ya Mengurangi Konsumtifitas Barang-barang Yang Garmen Yang Sifatnya Kayak Baju Pakaian Apapun Tas Semuanya Jaket Ya kan Dipakai Yang cukup Aja Sudah Sudah Dibilang Tidak Modis Sudah Yang Penting Kita Bisa Simpan Uang Kalau Anak-anak Atau Keluarga Pengen Beli Semending Dikirim Uang Aja Nah Kalau Barang Pemberian Dari Majikan Yaudah Nanti Disimpan Waktu Pulang Cuti Di Bawa Jadi Begitu Ya Teman-teman Saya Enggak Ngerti Apakah Mau Mendekati Pemilu Atau Memang Iklimnya Begitu Atau Kitanya Enggak Tahu Atau Kitanya Enggak Ngerti Sekali Lagi Banyak Faktor Saya Tidak Menyalahkan Pihak Manapun Dan Apapun Tapi Semakin Mawas Diri Saja Dengan Banyaknya Paketan-paketan Yang Sekarang Mulai Sudah Amburadul Lagi Dulu Enggak Apa-apa Sekarang Mulai Ada Penarikan Ada Bayar Ini Bayar Itu Ya Lebih Baik Kita Tahan Dulu Untuk Tidak Paket Sambil Juga Belajar Untuk Mengurangi Konsumtif Yang Tidak Bernilai Ataupun Tidak Bermakna Yang Tidak Terlalu Penting Dan Tidak Terlalu Ujen Jadi Jadi Kalau Baju Baju Cukup Berapa Kalau Ada Jaket Berapa Nanti Kalau Mau Jadi Jangan Dibiasakan Untuk Banyak Membeli Baju Apalagi Kalau Merasa Punya Kamar Sendiri Sehingga Semuanya Dibeli Nanti Giliran Dipaketin Kayak Gini Lapor Ke Saya Saya Disuruh Ngasih Pelajaran Aku Kan Bingung Pelajaran Apa Matematika Fisika Geografi Atau Kimia Ya Sekali Lagi Buat Teman Teman Semuanya Tetap Waspada Tetap Terus Belajar Tetap Cari Pengetahuan Ada Kok Kebijakan Baju Kai Tentang Barang Masuk Dari Luar Negeri Ya Kalian Buka Google Dan Bisa Dibaca Ya Kalau Saya Bahas Satu Persatu Sampai Besok Pagi Keep Stay Tune My Youtube Channel And See Next Video Bye Hub No TV Oh You 兩 structured Or Espiral Pack Min